Seperti inilah video amatir warga saat menemukan mayat bayi yang tenggelam di dalam sungai Keden, Dukuh Poh Sawit, Desa Karangan, Kecamatan Badekan Ponrogo pada Senin sore. Wardi, warga desa setempat matakan, penemuan mayat bayi diperkirakan pukul 4 sore. Saat ditemukan, bayi sudah dalam keadaan terbujur kaku di dalam sungai yang dangkal. Ada anak cari lumut kan, untuk mancing kan gitu, terus tahu-tahu ada bayi di sini kan gitu. Terus tadi? Terus lapor ke Pak RT mungkin ada. Warga sempat kaget gak Pak tadi? Ya warga kaget Mas, lingkungan kan kaget terus ada bayi banyak. AKP Haryono Kapolsek Badekan menjelaskan, bersama Polres Ponrogo, pihaknya saat ini menerjunkan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap jasad bayi di RS UD Harjono Ponrogo dan memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan mengenai kejadian tersebut. Kondisi bayi meninggal atau sudah apa? Informasi kami terima bahwa untuk kondisi bayi sudah meninggal. Kondisi sungai sudah apa? Untuk kondisi sungai bahwa airnya mengalir namun tidak beras. Jadi bayi tertahan di batu begitu atau? Untuk mayatnya tertahan di air. Ini terus langkah berikutnya dari kebulsan apa dan? Langkah berikutnya adalah melaksanakan pendidik untuk mencari saksi-saksi yang mengetahui. Ada kemungkinan itu dibuang atau bagaimana begitu? Nah ini masih kami melaksanakan penyelidikan. Anike Wahyu, petugas ruang pemulasaran jenasa RS UD Harjono Ponrogo menjelaskan, jasad bayi tersebut berjenis kelamin perempuan dengan panjang 45 cm dan berat 1,6 kg. Diperkirakan bayi meninggal kurang dari 24 jam. Baik, visum luarnya jenasa dimasukkan dalam kardus. Di dalamnya ada mukena terusan panjang jenasa bayi perempuan. Itu panjang berapa? Panjangnya 43 cm dengan berat 1,6 kg. Itu kemungkinan bayi sudah memang waktunya lahir atau dipaksakan atau bagaimana? Kalau itu kurang tahu, karena itu nanti lebih ke dokter yang lebih tahu kalau masalah itu. Ini cuma dari pemeriksaan awal saja. Ega Patria, JTV, Ponrogo